Halo semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini akan dijelaskan kembali cara daftar atau membuat akun Facebook baru tanpa nomor handphone dan akun tidak langsung dinonaktifkan dikarenakan ada beberapa teman-teman disini masih gagal di tutorial part pertama Oke langsung saja disimak tutorial part kedua berikut ini, let's go Oke kita mulai, untuk perangkat atau handphone dan jaringan data yang digunakan sebenarnya disini berpengaruh ya teman-teman, tapi tidak perlu terlalu diperhatikan yang penting kita coba celah berikut ini Di tutorial part pertama kita menggunakan FpLED, nah yang masih gagal kali ini coba kalian menggunakan browser, yaitu browser via cepat dan ringan bisa kalian download di Google Playstore Oke kita langsung saja buka browsernya kemudian menuju ke halaman login Facebook jadi disini kalian search atau tulis saja FB dan kalian klik Facebook Oke selanjutnya sebelum mulai daftar disini pastikan dulu untuk posisi bahasanya adalah bahasa Indonesia dan jangan sampai ada VPN yang aktif atau terhubung selanjutnya tinggal klik aja buat akun baru untuk nama lengkap disini kalian isi dengan nama yang valid ya atau bisa sesuaikan dengan tanda pengenal kalian kemudian untuk tanggal lahir pastikan disini untuk usia kelahiran supaya lebih aman kalian buat di atas 17 tahun nah karena disini tanpa menggunakan nomor telpon jadi untuk kolom nomor telpon kalian kosongin kalian klik aja daftar dengan email dan emailnya disini kalian buat dulu ya jadi disini klik aja tambah tab baru dan disini kita gunakan email sementara kalian bisa search atau tulis saja email 10 menit atau email 20 menit dan disini tersedia banyak sekali ya email sementara yang bisa digunakan namun disini biasa saya menggunakan yang paling atas ini email 10 menit sekali dibuka disini langsung disediakan alamat emailnya jadi tinggal kalian klik dan tahan otomatis tersalin ya alamat emailnya kemudian kembali ke tab login facebook tadi atau pendaftaran facebook tadi nah tinggal masukkan aja di kolom email lalu klik selanjutnya kemudian pilih jenis kelamin selanjutnya tinggal buat passwordnya buat password yang rumit ya temen temen jika sudah klik daftar nah disini masih aman ya temen temen tinggal klik ok lalu masukkan kode konfirmasi jadi kalian buka kembali tab email dan kode sudah masuk di email jika belum masuk atau belum muncul kalian klik aja muat ulang oke kita langsung klik aja kemudian salin kodenya jika sudah kembali ke tab facebook dan masukkan kodenya lalu konfirmasi nah berhasil ya temen temen jadi aman tanpa di non aktifkan atau ditanggukan dan tanpa harus menambahkan nomor telpon kemudian langkah berikutnya untuk menghindari lagi ditanggukan pertama disini kalian tambahkan dulu foto profil kedua kalian bagikan aja postingan sebuah fanspeak atau halaman facebook di kronologi kalian jadi kalian tinggal set aja di pencarian facebook kalian cari aja fanspeak atau halaman facebook yang aktif ya contohnya disini halaman atau fanspeak milik admin kalian ikuti aja dan sukai jika sudah scroll ke bawah cari postingannya pilih salah satu postingan kemudian kalian bagikan mikronologi atau linimasi facebook kalian bagikan minimal kira-kira 5 sampai 10 kali jadi tujuannya supaya facebook kalian yang baru ini terlihat ada aktivitas yang ketiga minimal disini tambahkan dulu 1 atau sampai 5 teman ya temen temen dan kalian cari teman yang ada di daftar kontak yang terhubung di facebook tersebut untuk itu kalian bisa aktifkan sinkron kontak teman selanjutnya kalian ganti aja email sementara ini menjadi email yang bisa diakses tinggal kalian buka aja pengaturan kemudian disini pilih informasi pribadi lalu klik info kontak tinggal tambahkan alamat email nah untuk email yang bisa digunakan tanpa nomor telepon disini admin menggunakan instant mail kalian bisa download ya di google playstore buat yang belum tahu cara membuat email di instant mail tinggal klik aja bagian ini ya kemudian pilih tentukan alamat lalu tambahkan kemudian kalian pilih domainnya jika sudah masukkan nama akun atau username email yang ingin kalian gunakan jika sudah klik buat alamat email oke dan email sudah jadi ya tinggal klik salin alamat jadi mudah ya teman teman cara membuat emailnya selanjutnya tinggal tambahkan aja di facebook lalu konfirmasi untuk kotak masuk klik disini jika belum muncul kalian refresh nah sudah muncul ya kotak masuk kalian buka tinggal kalian salin aja kodenya lalu masukkan di facebook tinggal konfirmasi dan email baru sudah berhasil ditambahkan lalu disini kalian jadikan email baru tersebut menjadi email utama selanjutnya kalian bisa hapus email sementara tadi jika cara ini ternyata masih gagal disini ada opsi lain ya teman teman caranya kalian coba gandakan aja aplikasi tersebut dan untuk menggandakannya disini kalian gunakan aja aplikasi multi paralel ataupun sejenisnya bisa di download di google playstore oke langsung saja kita buka nah jika kalian menggunakan via browser untuk daftar facebooknya disini kalian tinggal klik aja tambah kemudian pilih via browser lalu klik buat clone nah via browser sudah berhasil digandakan untuk yang versi ganda atau clone ini kalian bisa sesuaikan kemudian kalian bisa atur ya settingannya selanjutnya kalian tinggal buka yang versi clone atau versi ganda ini dan kalian tinggal ke menu facebook nah disini kalian tinggal buat aja akun facebook baru dan untuk langkah-langkah pendaftarannya seperti di awal tadi ya teman teman jadi disini kalian bisa gandakan aja via browser atau facebook lite untuk pendaftaran facebook yang baru oke ya sekian dulu semoga bermanfaat kita ketemu lagi di lain kesempatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video bye